Senyum aja, pokoknya di depan nggak boleh kelihatan kita kesakitan. Tahan, tahan, ya. Setelah selesai, taruh lilin tangannya begini. Ngelopekin air lilin, sakit, sakit. Dulu tuh, tapi itu apa ya, melatih mental kita supaya kuat gitu loh. Jadi, oke, berani, ayo terus. Bisa, 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 bisa. Itu sih. Ya, lainnya sih standar yang kita tugas sama kardinal, Julius kardinal, bapak kardinal yang sekarang. Halo teman-teman semua. Welcome back to another episode of podcast TPA Santo Andreas bersama aku, Honya. Hari ini, aku bakalan temenin teman-teman semua buat ngobrol bareng narasumber kita nih. Mereka berdua adalah alumni TPA Santo Andreas yang masih aktif melayani di TPA Santo Andreas hingga sekarang. Hmm, kira-kira siapa ya yang langsung berkita hari ini? Yuk langsung aja kita sambut. Please welcome, Ko Adit dan Ko Tio. Halo. Halo. Halo, Ko. Ko Adit, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Ko Tio, gimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan juga sehat sampai hari ini. Sebelum mulai nih, Ko. Boleh dong perkenalan dikit. Ko Adit sama Ko Tio, akhir-akhir ini lagi ada kesibukan apa nih? Mungkin Ko Tio bisa mulai duluan? Oke. Pertama, perkenalan diri dulu barangkali dari teman-teman semua, ada yang belum kenal. Saya Tio, alumni PPA Santo Andreas, dan sekarang juga bersatu sebagai pendamping PPA Santo Andreas. Kalau kesibukan akhir-akhir ini, kesibukan utama pastinya bekerja mencari nafkah, mencari uanglah kesibukan utamanya kalau sekarang. Kalau di Eja, ya paling sementara sih sekarang masih bantu-bantu di PPA. Kalau boleh tahu nih, Ko, Pak Tio, kerjaannya apa sih? Kerjaannya di bidang konstruktif, kontraktor, dan juga material-material bangunan. Kalau Ko Adit gimana? Akhir-akhir ini lagi ada kesibukan apa? Gak jauh beda dengan Ko Tio. Kesibukannya bekerja, dan masih pelayanan juga, salah satunya di PPA Santo Andreas. Kerjanya apa tuh, Ko, kalau boleh tahu? Buka toko. Pedagang ya? Ya, boleh-boleh. Cuan-cuan-cuan. Nanti dipromosiin ya, Ko. Nah, hari ini kan kita bakalan bahas pelayanan Ko Adit sama Ko Tio di gereja khususnya di PPA, kan? Berarti kita bakalan flashback dulu nih, kok dikit, ke masa-masa di mana Ko Adit sama Ko Tio itu masih kecil. Waktu itu pas Koko masuk PPA itu, kira-kira umur berapa sih, Ko? Atau mungkin saat itu tahun berapa, gitu? Boleh Ko Adit mulai duluan? Aku lupa ya umur berapa ya, yang aku ingat itu tahun 2005, kalau nggak salah, setelah ikut Baptis dan Komuni pertama, jadi pelayanan pertama setelah Baptis adalah PPA. Jadi pas abis Komuni gitu ya, Ko? Ya, jadi abis Komuni, selesai, kan biasanya tuh mulai tuh mau ditanyain, mau kemana pelayanannya, selesai di sini mau kemana, dan karena waktu itu ada teman-teman juga, teman-teman sekolah di PPA, jadi udah deh ikut PPA aja, gitu. Kalau Ko Tio gimana, Ko? Sama, persis, kalau tahunnya kurang lebih waktu itu, 2004 atau 2005, lupa sih, tapi pastinya juga sama setelah selesai belajar Komuni pertama, habis itu langsung join ke PPA. Iya sih, kebanyakan orang kan juga seperti itu. Terus, kalau masuk PPA sendiri itu, kenapa tuh alasannya? Apa gara-gara pemauan sendiri, atau emang ada dorongan dari orang tua? Bisa, Ko Adit, mulai duluan. Kalau dulu ya, dulu sih belum sampai sejauh itu mikirnya ya, masih anak kecil mungkin kayak, ah yaudahlah, gue ada teman di situ, yaudah gue pergi aja, gitu. Tapi memang orang tua tidak pernah memaksakan bahwa harus pelayanan di mana, gitu kan. Silahkan memilih. Ya, awalnya sih dulu mikirnya gitu ya, ada teman di situ, jadi yaudah ikut aja, gitu. Berarti kalau sampai sekarang ini bukan orang tua juga dong, berarti dari diri sendiri ya? Iya. Pelayanan sampai sekarang. Iya. Kalau Kotil gimana tuh? Kalau awalnya tuh join PPA sih memang didaftarin sama orang tua, didaftarin sama papa, sama mama, waktu awal joinnya. Itu ada ketertarikan sih, bukan ketertarikan sih. Awalnya, ya waktu kecil kan nanya-nanya sama papa, mama, kayak, itu siapa sih yang bunyiin gong? Siapa sih yang bunyiin lonceng? Soalnya kan kalau dari kursi umat kan nggak kelihatan. Siapa sih sebenarnya yang bunyiin gong? Jadi, ada ketertarikannya awalnya mulai dari hal-hal kecil, terus selesai komunik pertama, didaftarin sama orang tua. Oh, menarik banget ya. Aku belum pernah denger cerita yang kayak gitu. Kalau sekarang nih, kita bakalan masuk ke masa-masa di mana Ko Adit sama Kotil itu udah mulai bertugas PPA. Waktu itu masih inget nggak sih Ko, pas pertama kali tugas, setelah bener-bener dilantik jadi PPA aktif, itu waktu itu perasanya gimana tuh? Kotil mungkin bisa mulai duluan? Pastinya sih, jujur udah nggak inget sih ya pertama kali tugas, cuman yang pasti sih ingetnya waktu awal-awal banget, ya masih takut-takut, soalnya kan takut salah, kan masih baru selesai, istilahnya baru lulus latihan PPA, jadi tugasnya masih yang sambil kayak nginget-nginget terus, abis ini apa ya, abis ini apa ya, gitu. Beda kan kalau udah lama tugas kan, udah lebih istilahnya udah lebih lancar-lancar aja, udah nggak perlu nginget-nginget lagi abis ini apa ya, kalau awal-awal tugas, takut salah sih dulu waktu awal-awal juga. Kalau Ko Adit gimana tuh? sama kayak Kotil, takut salah. Terus dulu tuh ceritanya, kita kan kalau di Sakristi tuh kan ada pintu, terus ada jendela kecilnya kan, yang kita bisa ngintip ke dalam gereja kan, dulu tuh udah pake baju PPA, dia inget banget, terus udah pake baju PPA tuh ngintip ke situ, aduh, umatnya rame banget, saya bilang gitu. Terus senior bilang, ah ini mah biasa, nanti kalau hari raya akan lebih rame lagi, itu saat itu deg-degan banget, dan inget banget pada saat itu, jadi aku lihat satu. Jadi belakangnya, jadi salib belakangnya, itu karena paling kecil biasanya kan, nanti setelah ke belakang kan senior-senior, itu nggak pernah lupa sampai sekarang. Kalau misa jam 6 gimana tuh? Kan ada orang yang tugas misa jam 6, kebanyakan orang sih nggak suka ya harusnya, karena harus bangun pagi. Tapi justru ada orang tuh yang malah seneng, dan pingin dapetnya tuh jam 6, karena misalnya selesainya lebih cepat. Nah, bener. Kalau aku Adit gimana tuh? Kalau dulu, bisa jam 6 cuman kalau tugas. Kalau nggak tugas, nggak bisa jam 6, karena belum bangun. Dan biasanya hari minggu tuh, kita memang sengaja mau bangun siang, kebetulan aku di keluarga aku tuh selalu misa sore, jadi misa pagi tuh, kita bangun agak siang, terus nonton deh itu Doraemon dan kawan-kawan. Kalau dulu kan berantet ya, Doraemon dan lain-lain-lainnya. Nah, tapi kalau dulu misa jam 6 pagi tuh, karena aku dari dulu tuh, dulu sih masih dianterin, cuman udah agak besar, kalau tugas misa jam 6 pagi tuh, disuruh pergi sendiri, entah naik sepeda, atau suruh naik angkot, kalau dulu tuh gitu. Jadi ya, kita bangun sendiri, yaudah, diem-diem tuh mandi, nggak boleh berisik, supaya orang rumah nggak bangun semua, kan? Terus kunci pintu pelan-pelan, terus ya jalan, udah bawa. Kalau dulu tuh bawa tas, karena kita tuh, ada satu rosario kebanggaan. Jadi dari awal tugas, dari dilantik, sampai lulus tuh rosario, benda berharga yang tidak akan pernah dibiarkan hilang. Jadi kita selalu bawa tas, bawa rosario itu. Jadi harus dijaga sih, benar-benar itu sih. Kalau Pak Tio, gimana tuh? Ya, jujur li, jujur li, buset. Anak sekarang ngomongnya jujur li. Nggak dulu ya, waktu masih kecil ya, suruh tugas jam 6 pagi, ya itu tugasnya benar kata koadit, ya cuman sesuai jadwal aja. Itu pun setiap, kalau terima jadwal bulanan, waktu lihat, aduh, pasti kan ada tuh yang jam 6 pagi. Tapi kayak misalnya, waktu mau, besoknya misalnya mau tugas nih jam 6 pagi, kan ngecek lagi, aduh, besok tugas nih jam 6 pagi. Males banget ya, mesti bangun pagi-pagi ya kan. Dulu waktu masih kecil, rasanya kan pasti malas banget ya, soalnya kan, apalagi kan dulu sekolah-sekolah, Senin sampai jumpa, udah bangun pagi, Sabtu minggu kan pasti bangunnya siangan dikit. Tapi ya, gimana pun juga kan harus tugas sih, kalau waktu dulu masih kecil, ya bilang sama papa mama, minta diantrin jam 6 pagi, atau kalau udah gedean, ya persis kayak koadit bilang, dulu kalau karena aku rumahnya nggak gitu jauh dari gereja, naik sepeda deh si gereja, pagi-pagi sendirian, berdi pagi, terus di gereja sendiri naik sepeda. Kok ada tips dan trik nggak sih, kalau kayak misalnya jam 6 pagi gitu, biar nggak males? Mungkin koadit bisa mulai duluan? Tips and trik, supaya misal pagi, gimana? Supaya misal pagi apa tadi? Supaya niat gitu mau datang misal jam 6. Supaya niat mau misal pagi jam 6. Sebenernya niat itu kembali kepada kesadaran kita sih, bahwa kalau gue nggak datang tuh, misal nanti nggak ada yang bantuin gitu loh. Jadi dimulai dari situ, kita harus sadar bahwa, kalau gue datang, gue bisa memberikan sesuatu bagi gereja, dan dalam peran-peran sih, gue bisa berperan gitu loh. Nah kalau kita berpikir seperti itu, mungkin lama-kelamaan kita akan tumbuh-tumbuh rasa-rasa cinta, bahwa cinta untuk melayani di altar gitu loh, kangen gitu. Ya udah nggak apa-apa, mau jam berapapun tetap jalan. Karena kalau kita nggak datang tuh, nanti peran-peran itu romo akan kesulitan gitu loh. Itu sih kalau menurutku ya. Benar-benar. Kalau Kotio gimana tuh? Ada nggak tips dan triknya gitu? Tips dan triknya, sebenarnya sih hampir sama kayak Adit bilang ya, lebih ke komitmen yang udah dipegang sih. Jadi kalau aku lebih ke, kan udah join sebagai anggota PPA, ya itu harus dipegang komitmen itu. Setiap bulan, dapet catwal itu, walaupun itu jam 6 pagi, ya harus tugas, harus pergi ke gereja untuk tugas. Karena kan kita udah komitmen untuk join sebagai anggota PPA, mau dapet waktu gasnya di jam berapapun, kita dapet di jam berapapun, ya kita harus pergi tugas. Karena itu kan tugas kita, tanggung jawab kita sebagai anggota PPA gitu. Kalau aku lebih ke situ sih. Jadi dapet jam 6 pagi pun, udah ada komitmen bahwa, oh ya aku harus pergi ke gereja nih tugas. Kalau nggak, berarti kan kita nggak menjalankan tanggung jawab kita gitu. Berarti harus dari diri sendiri, komitmen gitu, sama ngerti tanggung jawab sendiri gitu ya. Setuju, setuju. Terus, selama jadi PPA Niko, ada nggak sih hal-hal atau pelajaran pengalaman baru yang Koko tuh baru dapetin pas masuk di PPA ini? Mungkin Kotiyo bisa mulai duluan? Di PPA, pengalaman baru banyak banget sih. Kalau pengalaman baru, awal-awal tuh waktu dari kecil sih, paling pertama belajar tanggung jawab itu tadi sih. Kan masih kecil, join PPA, belajar tanggung jawab, terima jadwal bulanan, cek jadwalnya, kita dapet tugasnya kapan aja. Kalau dulu masih diantering, ya kasih tahu orang tua, kita dapet tugasnya hari apa aja, tanggal berapa aja, jam berapa. Jadi orang tua juga bisa nyesuaiin jadwal mereka untuk biasanya sih kalau orang tua aku dulu nyamain. Jadi mereka ikut misalnya di yang memang jadwal aku tugas juga gitu. Paling awal banget itu sih belajar tanggung jawab. Terus waktu udah gedean, dapet kesempatan untuk join di pengurus PPA, sempet jadi beberapa kali jadi panitia acara juga. yaitu sih belajar hal-hal kepanitiaan, kepengurusan gitu. Kalau sebuah acara mau berjalan, perlu siapin apa aja sih, terus ngitung bajet acara, keuangan gitu-gitu sih. Belajar banyak sih sebetulnya waktu join di PPA dulu. Jadi nggak cuma soal tugas PPA-nya doang, di luar itu pun belajar banyak banget sih sebenarnya. Berarti KOTIO ini dulu termasuk anggota dari itu ya kayak OSIS-nya PPA gitu ya? OSIS-nya PPA, bisa dibilang gitu lah. Di PPA kan ada pengurus PPA. Iya. Oke, oke. Kalau Kladit gimana tuh? Kalau dipikir-pikir, kayaknya dalam setiap tahap kita di PPA selalu ada hal-hal baru yang kita pelajari. Pasti. Kalau kita baru masuk, kita belajar buat berani tampil. Kita nggak mungkin berani itu yang namanya pegang piala, yang gampang jatuh, kasih keromok. Kalau memang kita nggak pede dan nggak belajar untuk berani tampil. Itu paling dasar kita pertama kali kita tugas. Pegang salib coba. Kalau kita nggak bener-bener pegang salib, kita angkat. Lama-lama kita bisa ikut tebalik sama salibnya. Karena salibnya juga berat. Bisa juga jatuh dan segala macam. Jadi sebenarnya dari setiap tahap PPA, entah kita baru jadi PPA pendatang baru, katakanlah, entah kita jadi pengurus, entah kita jadi panitia natal, panitia pasca, panitia acara, retret, itu pasti banyak hal yang kita pelajari. Entah tanggung jawab, kemandirian, bagaimana kita bersosialisasi sama orang. Kita bisa ngobrol nggak nih sama teman-teman kita, sama senior kita, atau senior bisa ngobrol nggak sama junior. Itu banyak sekali yang bisa kita pelajari di PPA. Cuma ada satu hal yang sangat-sangat aku rasakan hasil dari PPA, adalah kemandirian. Jadi kita itu memang dilatih untuk mandiri, bagaimana kita menyiapkan misa, menyiapkan baju-baju romo. Dulu tuh kalau misal lingkungan tuh PPA yang nyiapin. Dari baju romo, nyiapin, ngelipetin, hitung hostinya, siapin anggurnya, pialanya, dan segala macam. Dan kebawa sampai kehidupan sekarang, kehidupan pribadi. Misalkan, kita pikir nih, oh misalkan bantuin orang tua. Misalkan ambilin apa. Oh setelah diambilin ini, nanti dia butuh apa lagi. Misalkan kita kasih dia makanan. Oh nanti butuh tisu, butuh minum, butuh sendok, butuh garpu, butuh supit misalnya gitu. Nah sampai ke situ kita kepikirannya. Karena kenapa? Kita di altar, dari dulu tuh kita dilatih. Lihat romo, romonya tuh butuh apa. Misalkan, oh habis ini butuh ini nih, habis ini romonya begini, romonya begini. Jadi lama-lama, oh kita terbawa ke dalam kehidupan kita pribadi gitu. Aku dengar-dengar tuh, dulu tuh PPA tuh belum ada itu ya, ruangan sendirinya gitu kan. Masih gabung. Jadi waktu itu, waktu di ruangan gabung itu, bener-bener PPA yang urus semua gitu ya. Dulu ruang PPA tuh di San Christi ya, Tio ya? San Christi, bener banget. Dulu gajib aja. Bajib aja masih dilipet. Terus kalau narik baju dari bawah, terus jadi atasnya beratakan. Kita paling sering diparain tuh gara-gara itu. Diomainnya sama koser biasanya, soalnya, nyari-nyari inangnya di dalam apa, di baju PPA-nya. Kalau ukurannya ada yang di bawah, kita tarik, yang atas jadi ikut berantakan. Ya, karena disusun bajunya S, M, L, XL gitu loh. Kalau kita pakai ukuran-ukuran XL kan, jadi di atasnya kan banyak baju. Kita tuh gak pernah kita angkat, dulu tuh gak pernah diangkat, jadi gini aja tarik set gitu. Terus atasnya tumpah semua gitu. Terus abis itu dimarahin, ayo lipet lagi. Terus dulu belum ada ruang PPA, pakai baju baru, setelah pakai baju selesai, kita gantung-gantungnya di jemuran itu di depan. Jadi di depan pintu sakristi. Jadi kalau hujan, ada angin tuh basah semua bajunya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Kok. Oke. Ini mungkin agak klisye gitu ya. Tapi, Kok, Kok pernah gak sih ngerasa jenuh, atau bosen, atau kayak rasanya tuh pengen ngundurin diri gitu dari PPA? Mungkin Kok Tio bisa ngomongin dulu lah. Bosen. Kayaknya untungnya gak pernah sih kalau aku. Soalnya memang sepanjang dari join PPA sampai lulus PPA tuh selalu ada apa ya, istilahnya hal-hal menarik yang bisa diikutin. Jadi di dalam PPA-nya kalau aku dulu gak cuman istilahnya itu tadi. Kita di dalam PPA kan juga gak cuman tugas doang. Banyak acara-acara lain juga, ketemu sama teman-teman, selalu ada teman baru. Karena kan dari awal join udah ada senior-senior yang udah join PPA dari sebelum aku. Terus waktu kita udah bertahun-tahun selanjutnya kan juga selalu ada PPA baru yang join. jadi selalu ketemu teman baru dan banyak acara-acara yang seru. Jadi untungnya kalau aku gak pernah sih ngerasa bosen atau sampai misalnya mau mundur dari PPA. Syukurlah, puji Tuhan. Kalau Pak Adit gimana tuh? Puji Tuhan gak pernah. Karena di PPA itu asik ya, kebetulan juga puji Tuhan kita ketemu teman-teman yang memang klop gitu loh sama kita. Jadi bahkan kadang-kadang eh lu besok tugas jam berapa? Besok lu tugas jam berapa? Akhirnya kita tuh kayak janjian atau gimana gitu loh. Bahkan kalau udah selesai tugas kadang-kadang misalnya tugas jam 8 gitu kita pergi yuk makan mie bareng yuk ke depan gitu loh. Atau misalkan temannya tugas nih jam 8. Kita gak apa-apa kita gak tugas kita jadi umat tapi setelah itu kita ketemu di depan gereja ya biasanya tuh dulu gitu. Depan gereja ya? Iya. Depan gereja tuh kemana? Kita makan mie kek? Atau beli jajanan yang di depan gereja itu dulu kan banyak jajanan ya? Udah tuh ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol itu seputar PPA dan itu semakin meneguhkan untuk tetap ada di PPA. Ya emang aku juga ngerasain teman-teman itu kalau emang ada teman yang bener-bener soft banget pasti seneng gitu kalau bisa tugas jadi teman-teman tuh bener-bener mengaruhi kehidupan kita di PPA gitu. Nah kalau topik yang satu ini gak boleh kelewatan nih kalau buat ditanya apa sih momen yang paling berkesan buat Koko selama Koko tuh bertugas di PPA mungkin setelah lulus atau sebelum lulus juga boleh. Mungkin Koko Tio bisa mulai duluan. Paling berkesan ya. Sebenarnya momen berkesan ada banyak sih ya. Yang berkesan tuh banyak sih salah satunya bisa tugas bareng uskup terus pertama kali tugas pegang itu kayak inget banget terus pertama kali bisa tugas di hari-hari raya besar apalagi dulu masih kecil kan ya istilahnya jadi kalau dapat tugas di Nata atau Pasca tuh rasanya seneng banget tapi yang paling berkesan ada dua sih yang aku gak bisa lupa paling berkesan yang pertama waktu dulu tugas megang wirup pernah kalau teman-teman yang pernah tugas megang wirup pasti tahu wirup itu kan ada cincinnya yang untuk nguncinya itu cincinnya itu nyangkut di kayak nyangkut nempel sama wirupnya sedangkan itu posisinya udah mau konsentrasi jadi si wirup itu harus diisi dupa jadi waktu itu mau gak mau karena udah panik refleks banget cincinnya dipegang aja langsung dipaksa tarik padahal itu panas cincinnya jadi pangannya sampai istilahnya kayak kena kayak flon gitu loh kayak panas kayak melepuh gitu jaringnya terus yang berkesan banget lagi tuh sebenarnya waktu itu ini aku bukan pas tugas di gereja Santo Andreas di gereja lain waktu itu ada kesempatan tugas di gereja lain kalau di gereja kita kan kalau air sama anggur itu kan nampannya gak licin jadi kita udah terbiasa pegang sama nampannya sedangkan waktu tugas di gereja lain itu ternyata nampannya licin hampir banget aku ngejatohin air sama anggur waktu mau dikasih teromu jadi kayak waktu itu rasanya panik banget kayak langsung deg-degan gak tahu gimana lagi itu kayak mau jatoh gitu sama anggurnya waktu 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 gitu guys jadi gak bisa lupa sih itu kaget banget soalnya waktu itu jadi jadi kalau kayak first time gitu bener-bener kayak bisa emang ngasih kesan yang lebih gitu loh dibanding daripada kali-kali berikutnya terus kalau kayak emang kalau ada pasti kesalahan itu pasti kan selalu diinget ya kalau kok Adit gimana tuh apa tuh momen yang paling berkesan bener banget kalau ada kesalahan tuh pasti diinget salah satunya gak jauh-jauh dengan Wiruk jadi dulu apa ya aku tuh buru-buru pengen pada saat persembahan kan Romo kan mau mendupai altar kan Romo mau isi dupa waktu itu aku pegang Wiruk inget banget nih waktu itu tugas Romo Jeffrey Romo Jeffrey Bogia Wiruk isi gitu kan ketika dia udah selesai isi dia udah selesai berkati aku mau tutup aku tarik ternyata hanya Wiruk itu kan ada tiga rantai aku tarik hanya dua dan arangnya tumpah semua terus inget banget Romo Jeffrey waktu itu bilang tenang 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 akhirnya sama Romo Romo ambil sendok sendok dupa itu diambilin satu-satu arangnya dimasukin lagi ke ke Wiruk lalu diulang diisi lagi dupanya dan segala itu itu gila itu dekan banget takut banget ini gila ini arangnya tumpah semua gimana gitu kan makanya Romo Jeffrey bilang tenang 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 terus kedua yang gak bakal lupa adalah dulu tuh lilin bacaan gak kayak sekarang maksudnya lilin bacaan yang sekarang kan udah ada mikanya jadi airnya tuh gak tumpah sampai ke tangan kalau dulu tuh enggak bacaan panjang lama pegang terus airnya netes kena tangan tahan aja senyum aja pokoknya di depan gak boleh kelihatan kita kesakitan tahan setelah selesai taruh lilin tangannya begini ngelopekin ngelopekin air lilin sakit sakit tapi itu apa ya melatih mental kita supaya kuat gitu loh jadi oke berani ayo terus bisa 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 itu sih lainnya sih standar yang kita tugas sama kardinal Julius kardinal kardinal yang sekarang dan tugas di tempat lain di peruki-peruki lain itu kita seneng juga sih itu apalagi kalau kayak kita tuh gak di bawah kita di altar terus kalau gatel atau apa itu harus ditahan bener banget gak bisa tuh gatel kayak gini-gini tuh gak bisa tuh gini harus ditahan harus duduk lurus-lurus ke depan padahal udah nahan gatel iya gitu